Di Banda Aceh, banyak masjid berdiri megah dengan arsitektur indah. Ada banyak tempat ibadah yang tersebar di seluruh penjuru kota. Mulai dari skala besar seperti masjid, hingga level yang lebih rendah seperti menasah atau musola dan balai ngaji. Hal ini menambah harum nama kota ini menjadi kota seribu masjid. Data Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia atau DWI Aceh mencatat, Ada 3.939 masjid yang tersebar di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh tidak hanya memandang masjid sebagai tempat menjalin hubungan vertikal pada sang pencipta, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan kajian Islam. Sehingga anak-anak muda nongkrongnya bukan hanya merung kopi, tapi juga nongkrong di masjid-masjid. Kemudian waktu jam sholat pasti mereka akan memakmurkan masjid. Nah kemudian juga halakah, jadi ada kajian-kajian, baik kajian yang dilakukan secara rutin yang memang diinikan oleh masjid, ada juga mungkin dari masyarakat, dari mahasiswa. Jadi orang mulai nyaman berada di masjid. Hal yang membuat kita juga senang kemanapun ada tempat ibadah, di mana ada tempat orang berkumpul dan membicarakan tentang kebesaran Allah misalnya. Ya seperti itu, walaupun ada perbedaan-perbedaannya, tapi kan semuanya waranya sama, menuju Allah. Masjid Raya Baitur Rahman adalah tempat ibadah yang paling banyak dikunjungi masyarakat dan wisatawan religi. Berada di jantung kota Banda Aceh, situs bersejarah yang sudah ada sejak era Kesultanan Aceh ini, banyak mengalami peristiwa penting dalam catatan sejarah bangsa Aceh. Mulai dari tragedi pembakaran oleh kolonial Belanda tahun 1873 hingga bencana Mahadasyat Tsunami di penghujung 2004. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencatat, ada dua versi tentang riwayat pembangunannya. Sebagian sumber menyebutkan masjid ini didirikan tahun 1292 Masehi oleh Sultan Alauddin Johan Mahmud Syah. Sementara ada banyak sumber sejarah lain yang mencatat kalau masjid ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1612 Masehi. Selain Masjidil Haram di kota Suci Mekah, masjid negara ini juga jadi salah satu pusat pembelajaran agama Islam yang dikunjungi umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Berdasarkan data badan kemakmuran masjid, jumlah pengunjung terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2016, tercatat ada sekitar 4.000 lebih wisatawan dalam dan luar negeri yang berkunjung. Banyak yang mengatakan Baitur Rahman adalah Taj Mahalnya Indonesia, sebab arsitekturnya bergaya Mogul, India. Kini Baitur Rahman tampil dengan wajah baru, mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Memiliki 12 buah payung elektrik dan bisa menampung sekitar 24.000 jamaah. Ya, saya mengatakan sesudah Pak Ibn Wasan menambah masjid ini dengan tujuh kubah, dia mendapat tempat istimewa dalam hati orang Aceh. Gubernur yang sekarang ini juga ingin begitu dia. Jadi dia ingin Aceh ini serambi Mekah, tapi bukan nuansa Mekah saja, ada nuansa Madinah. Selain menjadi satu dari sekian banyak rumah ibadah yang selamat dari bencana gempa dan tsunami, masyarakat Aceh bahkan dunia mengagumi masjid ini sebagai simbol kebesaran Tuhan. Tim Liputan, The ITV Tim Liputan, The ITV Tim Liputan, The ITV Tim Liputan, The ITV